Intro Inilah rekaman CCTV, pasangan suami istri yang terekam kamera CCTV di sebuah toko grosir saat transaksi narkoba jenis sabu. Pasangan suami istri ini masuk ke dalam toko grosir dengan berpura-pura berbelanja, yang sudah ditunggu seorang pria di dalam toko grosir tersebut. Pemilik toko curiga ketika si wanita melemparkan sesuatu ke salah satu pria yang telah lebih dulu datang ke toko grosir. Setelah barang dilemparkan, si pelaku pria itu mendatangi suaminya sambil memberikan uang. Pemilik toko yang semakin curiga mengatakan akan memutar CCTV untuk mengetahui apa kejadian sebenarnya. Kemudian pemilik toko mencari dan menemukan satu bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu tertinggal di dalam toko grosir. Atas kejadian tersebut, pemilik toko tidak terima toko grosirnya dijadikan tempat transaksi narkoba kepada polisi agar segera menangkap para pelaku pengedar narkoba tersebut. Saya curiga, kok ada salam salam. Saya tahu melihatnya untuk belanja, beli bahan ini, mungkin sudah ada janji transaksi atau apa, saya pun kurang tahu ya. Mereka sengaja lengah-lengahkan saya ambil sini, sebegitu balik badan, dia lemparkan barangnya langsung. Kenapa kakak pegang ini sabu-sabunya? Karena mereka tak dapat, jadi saya cari apa yang dilempar, hanya itu saya curiga. Tadinya saya tak nampak dia ngelempar barang itu, cuma saya curiga salam salaman, kok laki-laki sama laki-laki salaman ada apa gitu. Dari Tanjung Balai Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.